Ini bekas galian tanahnya. Halo sahabat tani semuanya, sahabat pemilik kreator. Berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita memperhatikan ada kasus pokoknya seperti ini. Buahnya kecil, padat tapi kecil. Berbeda dengan yang di sebelah sana, nanti kita tunjukkan ini apa faktor penyebabnya. Kenapa deh ini buah janjangnya kecil-kecil. Yang pertama bisa Bapak Ibu, sahabat tani perhatikan bahwa di pokok ini kita lihat walaupun piringannya lapang ini bagus, piringannya sih oke. Ini apa ya, faktor yang pengaruhi pertama ini, kita cek dulu. Ini perawatan. Ini sanitasi atau pruningnya ini terlambat. Jadi juga berpengaruh pada sini, pada janjang. Sehingga unsur hara banyak juga ke arah lepah, dahan gitu. Perlu diingat bahwa untuk lepah ini tidak boleh juga terlalu berlebihan dan tidak boleh juga terlalu kurang. Ada aturan standarnya yang sudah diteliti oleh Pak Ahli semuanya untuk tanaman Kelautasari khususnya. Ini selain ini, selain pruningannya ini terlambat, ini baru di pruning ini dari bawah sampai ke atas. Kayakkan. Di bawah sampai ke atas perlu di pruning semuanya. Kemudian ini juga dulu pernah semak juga nih nampaknya. Semak. Ya itu bekas kayu pun masih ramping-ramping. Selain itu ini udah jelas, kita lihat di sini. Ini dari karakteristik lainnya. Untuk air cukup. Kita lihat. Ini kelembapan air tanah cukup. Taktur tanahnya lumayan. Oh. Ini ternyata bekas tanah galian di sini. Ini bekas galian tanahnya. Sahabat tani, sahabat pemilik kreator semuanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tanah galian yang seperti ini dinamakan dengan tanah subsoil. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semakin dalam tanah yang digali, maka unsur hara semakin berkurang. Khususnya unsur hara N, B, dan K serta unsur hara mikro lainnya. Tak heran bagi para perusahaan biasanya melakukan atau mengolah tanah yang udah digali, mereka akan mengumpulkan tanah-tanah topsoil yang bagian atas supaya bisa dimempaatkan untuk media tanam. Bahkan perusahaan juga kadang menggunakan jangkos atau tangkos atau janjang kosong sebagai mulsa pada tanaman kelapa sawit untuk penyempurnaan kembali kesuburan tanah. Jadi untuk cara mengatasinya, ini galian tarif ini ditanam sehingga dia kerdil dan ada kekurangan salah satu unsur hara yang paling utamanya yang udah jelas pasti dengan tanah yang galian seperti ini. Dia udah jelas kekurangan unsur hara makro-mikro disini, yaitu kita perlu aplikasi buku borat disini. Ini karena ditanam di tanah galian. Kemudian PSP atau RV, kita harus sempurnakan kembali nih. PSP atau kalau tidak ada SP, RV yang mengandung kospat, unsur kospat. Kemudian selain itu, kita harus berikan juga aplikasi KCL-nya perlu, nah dia ada berbuah. KCL dan urea. Urea nggak terlalu juga lah, terlalu banyak. Yang 20% aja pun nggak apa, unsur nitrogennya. Jadi ini, caranya ini harus diaplikasikan. Berurutan nih, aplikasikannya pada keringan. Kemudian kita lihat di situ ada susunan pelepahnya, daerah-daerah sini yang kita tabur di sini nanti. Aplikasikan buku-buknya. Untuk faktor lain, kita perhatikan lagi dulu. Ada faktor lain nggak? Faktor lainnya, kalau saya lihat mengenai sinar matahari cukup. Jarak tanam cukup. Oke. Iya, iya. Oh iya, ini di sini ada parit. Ini ada parit. Rupanya galian paritnya. Berbeda dengan tanaman yang sebelah. Padahal dengan satu masa tanam yang bersamaan. Di lokasi ini juga nanti kita lihat. Itu lebih bagus sebenarnya. Ini usianya udah 5 tahun mau ke 6 tahun ini. Jadi buahnya masih kecil-kecil. Seperti itu. Ini dia perbandingannya sahabat tadi semuanya. Yang sebenarnya usianya normal. 5 tahun jalan ke 6 tahun. Nah, seperti inilah normalnya buahnya besar-besar. Oke, demikian dulu sahabat tadi semuanya. Sahabat pemilik kreator video kita kali ini. Semoga dapat berlombat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton